Informasi pertama pagi tadi Presiden Jokowi Dodo melaksanakan Salat Ido Fitri bersama warga di Kebun Raya Bogor. Ya dilanjut open house di Istana Bogor, selain dengan sejumlah pejabat negara, Presiden juga mempersilahkan warga untuk bersilatur rahmi dengannya di Istana Bogor. Nah bagaimana situasinya sudah ada Enda Tarigan di sana, nanti kita juga akan nih melihat suasana lebaran dari Bandung, Jawa Barat. Kita akan langsung ke Enda terlebih dahulu. Enda bagaimana situasi di Bogor? Senas dan juga Aris, setelah tadi pagi Presiden Jokowi sudah mengikuti Salat Ido di lapangan Astrid yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Saat ini Presiden Jokowi sedang mengadakan open house bersama masyarakat. Ini memang sudah dimulai dari pukul 9.30 tadi dan akan berakhir sekitar pukul 11 nanti. Bahkan nih ya kalau kita lihat yang datang, ini ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sebelah kanan saya ini sudah bersiap menuju ke open house tersebut. Dan memang acara ini tadi dibuka untuk masyarakat dan warga yang datang ini ternyata bukan cuma dari Jakarta saja, bukan dari Bogor saja, juga dari luar kota lainnya. Ini tampak juga tadi antusias yang tinggi dari masyarakat karena terlihat antrian begitu kan. Ini karena memang warga diperbolehkan untuk bersalaman. Bahkan mereka juga diperbolehkan untuk berselfie bersama Presiden Jokowi dan juga Ibu Negara Iryana Jokowi. Dan memang bagi anda warga yang mau datang di sini masih diperbolehkan karena masih sampai pukul 11 nanti. Namun bagi warga yang mau datang, ini dihimbau untuk masuk melalui gerbang 2 yang ada di Jalan Juanda. Dan dihimbau juga sebaiknya jangan menggunakan kendaraan pribadi, tapi menggunakan kendaraan umum. Karena kalau kita lihat ini kondisi lalu lintas di sekitar Istana Kepresidenan Bogor ini juga cukup padat nih. Dan selain itu memang kondisi di sana, kondisi parkiran di sana juga cukup terbatas. Dan bagi tadi pagi justru Presiden Jokowi ini sudah melangsungkan halal-bihalal bersama Wakil Presiden Yusuf Kala serta Ibu Umu Fida Kala. Ini dari pukul 7.30 sampai pukul 9.30 tadi. Selain itu tadi juga tampak nih beberapa menteri-menteri serta petinggi atau pimpinan lembaga negara juga hadir. Bahkan tadi kalau kita lihat ya kami saksikan di sini kendaraan-kendaraan dari negara-negara sahabat juga hadir di sana untuk mengikuti open house ini. Dan di sekitar Istana Kepresidenan Bogor ini juga tampak ada peningkatan pengamanan di mana ada petugas dari kepolisian dan juga TNI yang bekerja sama. Ini sudah diperketat dari pukul 5 pagi tadi. Sementara kembali ke Sanas dan juga Aris. Oke, Enda Tarigan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih.